Dan kita merasa belum mampu untuk memulai, tapi cobalah, kita gak akan tahu itu nanti akan berhasil atau akan gagal kalau kita tanpa memulai. Mulailah dulu dengan seadanya, indukan seadanya, ayam seadanya nanti sembari ke depan kita perbaiki gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam peternak, sedulur, selamat sore. Aduh, ini bagian waktu sore ini untuk sedulur ternak semuanya. Ini saya mau mereview ayam kampung ya. Ayam kampung yang awal bulan kemarin baru ngisi. Jadi pokoknya bulan November ini ngisi. Yang ini saya sampaikan, di sini bukan dari segi kandang, kemarin udah tak sampaikan. Di kandang udah tak sampaikan. Terus, di depan saya ini juga ada indukan dan ada beberapa anak-anak ayam dan juga ada satu jago. Ini bukan termasuk varietas yang jenisnya yang bagus ya untuk diternakan. Apalagi kalau kita ini mau membahas tentang ayam kampung untuk daging ya, ataupun untuk dikembang biakan. Karena jenis yang di depan saya ini, yang tak pelihara ini, ini jenisnya memang kalau perempuannya itu bangkok. Terus, nyambung di anaknya itu, itu turunannya. Jagonya pun ini udah turunan ke sekian gitu. Jadi kalau untuk kualitas ya, tidak direkomendasikan untuk peternak-peternak yang ingin mau peternak skala besar ya. Dalam arti, skala menang benar-benar mau dikembang biakan dengan skala yang besar. Tidak rekomendasi. Kenapa? Karena kan ini hanya memotivasi. Bagi kita semua yang ingin memelihara ayam kampung dengan modal yang cupet, cupetki modal apa ya? Modal pas-pasan gitu loh. Modal pas-pasan, modal seadanya kita manfaatin barang yang ada. Ya ini sangat tak rekomendasikan. Kenapa? Ya karena ini ayam-ayam ini memang ayam-ayam sudah ada gitu loh. Jadi memanfaatkan ayam yang memang sistemnya, kalau di kampung-kampung itu sistemnya kan diliar. Pagi kasih makan, sore kasih makan, terus diliar gitu. Mau mengedukasi bahwa ternak ayam kampung ini bisa dalam sistem seperti ini dan lebih efisien. Ya mungkin nanti kita hitung dari sekipakan ya. Itu nanti ke depan akan saya kalkulasi dari sekipakan. Istilahnya ini contoh lah, contoh jangan kita merasa belum mampu untuk memulai. Tapi cobalah, kita gak akan tahu itu nanti akan berhasil atau akan gagal kalau kita tanpa memulai. Mulailah dulu dengan seadanya, indukan seadanya. Ayam seadanya nanti sembari ke depan kita perbaiki gitu loh. Dari situ saya coba berpikir, oh iya kenapa gak tak manfaatin apa yang ada untuk ternak. Sembari kita itu mengamati nih. Dan yang disini yang saya syukuri itu kenapa? Awal kemarin itu masuk kandang dan Alhamdulillah sudah nelor gitu loh. Ini seluruh ternak ini bukan apa yuk? Kok peteng man? Bukan Nah Bukan pasangan ya ini Suar, bukan pasangan. Ini memang benar-benar real. Paginya ada 6. Cuma yang satu ada tetangga yang benar-benar perlu diambil satu. Jadinya ini ada 5. 6 hari yang lalu ini sudah mulai bertelur. Itu yang gak bawa anak itu. Dari segi pakannya juga Lusa akan saya bahas menggunakan pakan apa dan nanti ketemunya bagaimana, hasilnya bagaimana. Ya sementara itu dulu. Jadi modal indukan sama pejantan seadanya dulu kita mulai. Sambil dievaluasi ke depannya. Agar kita itu benar-benar bisa menjadi petenak yang paham. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Demikian Setelah ternak Salam petenak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati